Hai kembali lagi di seputaran channel-channel yang membahas tentang elektronik ataupun dunia-dunia satelit nah disini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya menambahkan satelit measa 3b saya akan coba langsung untuk mempraktekan simak videonya pertama kita masuk instalasi nah disini belum ada ya untuk satelit measa 3b langsung kita tambahkan untuk satelitnya kita tekan tombol merah pada remote tombol ini di sini tombol merah tulisannya tambah satu kali nah seperti ini kita kasih nama dulu tekan oke di sini saya kasih nama measa me a untuk menyimpan kita tekan tombol kuning pada remote untuk garis bujurnya teman-teman bisa kasih ataupun tidak sama aja disini untuk garis bujurnya saya kasih 0 91 91 konfirmasi tekan Oke tekan oke kemudian kita geser untuk menunya kita geser ke sini nah seperti ini untuk frekuensi LNB nya ini kita ubah juga kita geser terus kita cari 9750 yang tulisannya universal teman-teman universal 9750 sampai 10600 kemudian tekan menu satu kali untuk menyimpan seperti ini teman-teman untuk transporternya jangan lupa ditambahkan teman-teman dengan cara tekan sat pada remote satu kali SAT kita tambahkan untuk transporter terbaru kafezen di measa 3 ya ditambahkan tekan tombol merah masih sama untuk menambahkan transporter transporter pertama 12563 untuk simbol lightnya 31 horizontal simpan nah seperti ini teman-teman cukup mudah dan gampang kita tambahkan untuk frekuensi kedua karena frekuensinya ada dua tekan tombol merah lagi tekan tombol merah lagi 12643 tekan simpan nah untuk kualitas sinyalnya pasti berbeda pasti untuk 12 yang atas ini 12563 ini pasti lebih kuat dan 12643 sedikit melemah Oke setelah kita tambahkan sudah beres sekarang kita akan coba menyekan dengan cara kita cek list terlebih dahulu untuk kedua transporter ini lalu tekan eh tombol biru pada remote disini ada tulisannya hanya FTA kita pilih tidak nanti kalau kita pilih yang ya seperti ini itu yang hanya 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 TV yang FTA aja yang keluar cari TV saya pilih TV aja kemudian saya tekan tombol OK untuk mencari kita tunggu sampai selesai nah sudah selesai lalu kita tekan OK Assalamualaikum Assalamualaikum Oke cukup sekian video yang saya dapat bagikan kali ini semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih